Ikulah sepasang suami istri Tarsit Idrus dan Yuli, dagang bakso tusuk di kampus Unja Mendalo yang viral di media sosial. Karno diviralkan oleh orang yang tak dikenal dengan postingan bahwa mereka menjual bakso tusuk yang berkomposisi daging babi. Atas hal ikau 12 hari pasutri tersebut berhenti berjualan. Selain karno malu, dirinya juga sibuk dimintai keterangan oleh Paul Dajambe, Dinas Kesehatan, MUI, dan pihak pengawas lainnya. Kini mereka balik berjualan setelah polisi nyampaikan hasil penyelidikan bahwa bakso mereka negatif mengandung babi. 12 hari dak berjualan kerugian material yang dialami sebesar 7 juta rupiah. Namun bukan ikau yang dituntut kepada pelaku yang memviralkan atau yang memperkaraukan mereka, tapi menuntut agar nama baiknya dipulihkan. Di harapan pelaku dapat mempertanggungjawabkan atau mengabulkan tuntutan tersebut. Terus, kami minta supaya dia mau mengakui kalau memang itu kesalahan dia. Jadi, kalau dihitungkan berapa lah, Bu? Kira-kira dalam 12 hari itu? 12 hari sekitar 7 juta lebih. 7 juta lebih. Nah, jadi atas orang yang menyebar isu itu gimana reaksi, Ibu tangkapan, Ibu? Kami tidak ada menuntut asal nama baik kami dikembalikan, Alhamdulillah. Terus, kami minta supaya dia mau mengakui kalau memang itu kesalahan dia. Kalau si Jawa ini sudah ada ketemu dengan orang itu, Bu? Belum. Belum ada ketemu? Dia nemuin ketemu belum ada? Dia nelfon juga ada, kami tidak nelfon juga. Dari petamunya berjualan, PKL IKOM merauk untung jutaan rupiah. Barang dagangan mereka diborong Direkturat Resursi Kriminal Khusus Polda Jambi. Selain disantap, aparat kepolisian tersebut juga para jajaran Satgas Pangan dan Wartawan. Terima kasih sudah menonton!